Oh, siap dulu loh, ini dia Ah, ada yang serabut-serebut ke jalan, ya Ini udah rame ini, gak ini? Iya Nah, nyampe na Nah, Rudy, Rudy tuh, Rudy nyampe tuh Nah, dari sini nih Ini yang pake topi nih, yang bawa pistol nih Tuh Pake topi, baju hitam, jaket hitam, sweater, sweater hitam Iya, Bu, ada kejadian kemarin, Bu Ini yang diputatnya Ini yang diputatnya Karena mencari yang bersangkutan gak ketemu Akhirnya Emosional mereka dalam tari ke kita Anggota kita yang lagi jaga Di pintu parkir, PM1 Dan juga di area depan Yang mereka cari itu merupakan pegawai sini juga? Oh bukan, itu dari orang luar gitu Dan kita juga gak mengenal siapa mereka Kalau macem Cuman ada beberapa orang yang kenal Di kasih tau gimana dia Biasa berada Cuman selang beberapa waktu Akhirnya mereka balik lagi Dan tanpa kita ketahui juga dari anggota Parkir dan keamanan yang lain Itu mereka langsung gerang gitu aja Itu juga para pelaku juga Kita gak tau keberadaannya dimana Siapa mereka Kita gak tau Pasulan CNP apa aja sih Pak Mereka bawanya? Ya kalau indikasinya kan ada CNP Kita gak tau itu hands-off kan Ataupun yang lainnya Ya mungkin kita juga gak tau Barang bukti apalagi apa Sajam dan lain sebagainya Kita gak tau Yang jelas semua kasus dan insiden yang terjadi Hari itu juga 1 Wali 24 Kita lakukan laporan ke polisi Lepores pertama Terus korban juga langsung kita pisung Yang jadi korban pemukulan gitu Pak artinya Korban luka juga bagaimana? Ya kalau luka tidak ada Cuman korban yang pemukulan itu Dia merasa pusing di belakang bagian kepala gitu Yang jelas karena emang Dari rekaman CNP itu kan keliatan Pemukulan yang dilakukan Walaupun yang kita gak kenal Dari pihak luar ya kan Yang jelas kita juga Sudah berupaya ya kan Ngikutin prosedur yang berlaku Ya kan Korban kita pisung Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan Bukan anggota kita yang kerja Makanya kita kan Minta perlindungan hukum Langsung laporan ke polisi dan ke polisi Pak artinya yang korban pihak Bapak ini Gak punya masalah dengan pelaku gitu ya Pak ya? Ya sejauh keterangan ini Kita selaku pengurus pasar dan karyawan Gak pernah ada masalah dengan mereka Dengan yang lainnya gitu Kita enak-enak aja ke pihak Dan kita juga gak Sudah kita tanya semua Anggota kita gak pernah ada masalah Dan kita juga gak tahu Siapa mereka Dari mana berasalnya Cuma mereka datang tanya Ya kan Berada orang yang mereka cari gak ada Akhirnya mereka melakukan emosi Entah kita juga gak tahu Kenapa Toto langsung datang bukul Sesuai dengan rekaman CCTV visual itu Terpengaruh alkohol gak sih Pak Waktu pas datang Kalau pengaruh alkohol Kita kan gak Gak tahu secara langsung ya Karena kan kita gak terlibat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya